Boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas Kitab suci, yaitu kitab kanonik yang kita pakai Sehingga penulis mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi Judas Iskariot Meskipun di dalam kitab suci saudara kita, Islam itu tidak dicatat nama orang yang disalibkan itu siapa Tetapi mereka selalu merujuk kitab ini Dan pada bagian pertama saya sudah menyinggung bahwa mereka tidak sadar bahwa beberapa hal justru bertentangan dengan kitab suci mereka Kemudian Bapak Ibu, Injil Palsu Barnabas ini juga memplesetkan bahasa Yunani Yang merupakan penyebutan roh kudus dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos Kemudian diplesetkan menjadi Paraklit Lalu dikatakan bahwa itu kemudian ditranslate ke dalam bahasa Arab Yang artinya terhormat Sehingga mereka meyakini bahwa di dalam Injil Barnabas ini memuat nama seorang Nabi Yang artinya terhormat Atau dalam bahasa Arab disebut Ahmad Dan ini tentunya aneh Bapak Ibu Tidak mungkin Rasul Barnabas itu menulis tentang hal itu Di dalam bahasa Itali lagi Di dalam bahasa Spanyol lagi Yang bahasa ini muncul pada abad ke-13 Dan kita tahu bahwa Parakletos ini adalah roh kudus Dan dalam kitab suci Parakletos ini sudah turun Bapak Ibu Setelah kenaikan Yesus ke surga Dalam kisah para Rasul 2 ayat 1-11 Jadi Parakletos atau roh penghibur Roh kebenaran itu bukan manusia Itu bukan Nabi Bukan Nabi Nah ini yang dipelesetkan dari Parakletos ini menjadi Paraklet Supaya sesuai dengan nama yang dimaksud oleh kitab suci Yang mau dituju oleh penulis kitab ini yang bernama Mustafa de Arande Kemudian Bapak Ibu Ada hal-hal fatal yang dimuat juga di dalam Injil Barnabas ini Yaitu pertama Di bagian sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Injil Barnabas ini isinya tidak sama dengan Injil Sinoptik Bahkan bertentangan dengan surat yang memang benar-benar warisan dari Rasul Barnabas Yang dibaca di gereja Alexandria pada abad ke-2 Itu sejalan dengan isi Injil Sinoptik dan Injil Yohanes Bahkan bertentangan dengan Injil Barnabas ini yang katanya berasal dari Rasul Barnabas Padahal itu benar-benar keliru Nah kemudian yang anehnya lagi Bapak Ibu Hal-hal yang keliru dan fatal yaitu yang pertama Walaupun ditulis dalam bahasa Itali Itu menggunakan gaya penulisan bahasa Arab Kemudian juga sesekali ada kutipan-kutipan bahasa Turki Ada dialek Tuska Ada dialek Venezia juga disana Nah ini aneh Berarti ini adalah sesuatu yang perlu diragukan otentiknya Karena apa Kalau Rasul Barnabas yang menulis Tidak mungkin dia mengikuti gaya bahasa Arab Karena memang pada abad pertama masih belum eksis bahasa Arab Yang kedua Bapak Ibu Aneh lagi adalah Pada pinggiran halaman Injil Palsu Barnabas ini Ada catatan-catatan dalam bahasa Arab Atau bisa dikatakan catatan kaki Kemudian Penjilitan ini dilakukan Di Turki Ya Walaupun kertasnya berasal dari Itali Nah kelihatan kan bohong ya Bapak Ibu Kemudian terdapat kesalahan-kesalahan ejaan Dalam pemakaian kata-kata dalam bahasa Seperti tidak perlunya huruf H Ketika suatu kata berawal dengan huruf hidup Contohnya adalah Hano Ya Padahal harusnya cukup Ano Nah ini bahasa Latin ya Bapak Ibu ya Atau Bahasa Latin ini kadang-kadang juga mirip dengan bahasa Itali ya Penggunaan kata Hano Seharusnya menggunakan bahasa Ano Ya Oke Kemudian Yang selanjutnya adalah Spasi yang ada Ya di bagian tengah Setiap lembarnya itu Mengindikasikan Ya Itu Merupakan spasi yang dibuat oleh percetakan Nah kita tahu bahwa Kalau ditulis pada ambat pertama Harusnya ada fragment-fragment Bapak Ibu Bukan Kemudian ada spasi cetak Ya Kita tahu bahwa manuskrip-manuskrip yang kita miliki kan Sebagian seperti itu Bapak Ibu ya Ya Dia bahkan tidak ada spasi bahkan Berdendetan gitu ya Kemudian Bapak Ibu Ada banyak frase yang digunakan dalam Injil Barnabas ini Memiliki Kemiripan dengan Ya Frase yang digunakan oleh Dante Yaitu seorang pujangga Pujangga Italia pada abad-abad pertengahan Ya Jadi Sepertinya Penulis Injil Palsu ini Meminjam atau meniru atau Melakukan plagiarisme terhadap karya Dante Sehingga nanti Bapak Ibu ada ayat di dalam Injil Barnabas Mengatakan Ada sembilan langit Nah ini kan kita Populer Di dalam karyanya Dante ini Seorang pujangga ini Dari Itali ini Nah Agaknya ini adalah mengutip Apa yang dipulis oleh Dante ini Kemudian yang selanjutnya Ada kemiripan Ya Kemiripan tekstual Injil Palsu Barnabas ini Dengan bahasa setempat Ya Di dalam bahasa Itali Sehingga dapat diperkirakan bahwa Kitab ini aslinya Memang Ditulis dalam bahasa Itali Dan ini membuktikan Bahwa keotentikan Kitab ini sangat diragukan Bapak Ibu Karena bahasa Itali baru eksis pada abad Ketiga belas Sebagai bahasa tulisan atau bahasa Sastra Sehingga Tidak mungkin Rasul Barnabas Rekan sekerja Paulus ini Itu bisa Hidup selama 16 abad Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasul Barnabas tidak Begitu lama meninggalnya Bapak Ibu Saudara Saudariku Dalam kurun waktu abad pertama Bukan sampai abad ke-16 Kemudian yang keliru yang selanjutnya adalah Dikatakan bahwa Yesus lahir pada Jaman Pontius Pilatus Padahal yang benar dalam Lukas 2 ayat 1 adalah Pada jaman Kaisar Agustus Yang kedua Dikatakan Yesus berlayar ke Nasaret Pada bab 20 Injil Barnabas ini Padahal Nasaret itu bukan kota pelabuhan Tidak ada pantai di sana Atau perairan di Nasaret itu Kemudian yang ketiga Penulis kitab ini juga dia tidak mengetahui Tidak bisa membedakan Bahwa Kristus dan Mesias itu Mempunyai arti yang sama Kristus itu dari bahasa Yunani Mesias itu dari bahasa Ibrani Dan mempunyai arti yang sama Dan itu dia muat di dalam bab 42 Dia tidak tahu bahwa itu sama Kemudian Bapak Ibu Dikatakan bahwa Adam itu memakan buah apel Padahal dalam kejadian 2 ayat 17 Dikatakan bahwa Adam dan Hawa Memakan buah pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat Kemudian juga ada referensi Tahun Yubelium yang dirayakan Setiap 100 tahun sekali Pada bab 82 Injil Barnabas Bukannya 50 tahun sekali Seperti yang dituliskan Dalam kitab Imamat 25 Nah Ini kemungkinan berhubungan Dengan tahun suci pada tahun 1300 Yang ditentukan oleh Paus Bonifacius ke-8 Yang menentukan untuk Memperingati tahun Yubelium Setiap 100 tahun sekali Jadi Kita bisa merujuk bahwa Data ini pasti dia ngambil dari sini Dia mengutip dari sini Sehingga ada kemiripan Tidak mungkin dari abad pertama Kalau dari abad pertama Kemungkinan mungkin dia mengutip Imamat 25 Kemudian Bapak Ibu Pada bagian selanjutnya Dikatakan bahwa Anggur disimpan di dalam Dram kayu Dan pada zaman Tuhan Yesus Tidak ada itu Yang ada adalah Tempayang atau kantong kulit Nah ini ngaur Dalam bab 152 Injil Barnabas Mengatakan demikian Kemudian yang selanjutnya Kelihatan bahwa Semua kutipan didasarkan Pada Fulgata Padahal Fulgata itu Baru ada tahun 382 Ya Mengutip perjanjian lama Yang sudah menjadi Fulgata Di sini ketahuan Contekannya Ya Jadi Nanti kita akan lanjutkan Pada bagian selanjutnya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu